Meski sudah memasuki akhir musim kemarau, kekeringan masih berajalela di sejumlah wilayah, saudara. Salah satu yang paling terdampak adalah peternak sapi yang kesulitan mencari rumput dan terpaksa menambah biaya produksi untuk membeli pakan. Dampak kemarau panjang sangat dirasakan peternak sapi di desa Tlokowatu, Kemalang, Klaten. Selain krisis air bersih, kekeringan juga membuat para peternak kesulitan mencari rumput dan terpaksa menambah biaya produksi untuk membeli pakan. Satu ikat pakan rumput harus dibeli Rp25.000, itu pun harus dibeli jauh di luar wilayah mereka. Kekeringan ekstrim juga melanda 12 desa di 7 kecamatan di Majalengka. Ratusan warga yang mengalami krisis air bersih harus mengandalkan bantuan BPBD untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga bahkan sudah antri, lengkap dengan wadah penampung air sebelum truk tangki bantuan tiba. Data BPBD, rencana kekeringan kali ini adalah yang terparah selama 5 tahun terakhir. Dampak kemarau panjang juga membuat harga sayuran melambung tinggi. Seperti dipasarkan doang, silensi, kabupaten Bogor, harga bawang putih melonjak lebih dari 50% dari Rp20.000 menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Bahkan buncis dan wortel kenaikannya mencapai lebih dari 100% dari harga normal. Kondisi ini dikeluhkan tak hanya oleh pembeli tapi juga pedagang yang mengaku omset mereka turun drastis. Dibu-dibu tanam di CTV Pertama.